Jelang Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok meranggak naik. Karena itulah sejumlah operasi pasar digelar di berbagai wilayah di Ibu Gota. Operasi pasar murah digelar oleh PD Pasar Jaya di Pondok Labu, Cilantak, Jakarta Selatan. Pasar murah diserbu para pembeli yang tengah memburu kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, telur, tepung terigu, peluang merah, daging ayam dan daging sapi. Pasar ini diserbu karena harga yang dijual di pasar ini berbeda dengan pasar lain. Misalnya saja di pasaran harga daging sapi dijual mencapai 120 ribu rupiah per kilogram, namun di pasar murah ini hanya dijual 89 ribu rupiah per kilogram. Sementara itu ratusan warga rela antri dan berdesakan di sebuah operasi pasar murah di kawasan Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasar sembako murah yang digelar Kementerian Pertanian bekerja sama dengan sebuah buang swasta ini membuat warga rela mengantri hingga 2 jam. Semoga sembako ini pemerintah memperhatikan ya setiap harinya untuk rakyat kecil ini jangan naik terus deh. Kasian. Operasi pasar ini sengaja digelar untuk membantu warga miskin mendapatkan sembako dengan harga murah. Operasi pasar murah juga digelar di pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Menurut salah seorang pedagang, harga daging terus meroket jelang Ramadan lantaran permintaan semakin meningkat. Harga daging di operasi pasar Jatinegara masih terbilang tinggi. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga di pasaran, agar rakyat mampu memenuhi kebutuhan belanja harian tanpa harus merogoh kocek lebih dalam. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, Raniston Stanjaya, Rio Manik, MNC Media memberitakan.